Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi dengan saya Ano di Bro Ano dan informasi yang akan kita bagikan kali ini adalah informasi yang sangat amat fundamental sekayatan dengan kebutuhan hidup mendasar kita yaitu air dimana Menteri ESDM mengeluarkan surat edaran yang mengatakan bahwa mesti harus ada izin ketika ada warga yang ingin menggunakan air tanah seperti apa selengkapnya, ikuti ulasan kita nyampe selesai nah teman-teman sekalian seperti yang saya sampaikan di opening tadi memang beberapa hari terakhir atau beberapa minggu terakhir sempat viral tentang adanya surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM kaitan dengan izin atau diperlukannya atau diwajibkannya harus ada izin tertentu untuk warga negara yang ingin menggunakan air tanah nah kadang-kadang kita juga merasa pasti rada khawatir ya kalau misalkan kebijakan ini atau aturan yang dikeluarkan lalu kemudian mempersulit kita khususnya kita perorangannya, rumah tangga ketika ingin melakukan atau membuat semacam sumur bor untuk memanfaatkan air tanah yang ada di dalam wilayah tanah kita menggali ke bawah, itu mesti ada surat izin apalagi kalau misalkan surat izinnya mesti diurus sana sini dan itu sampai ke kementerian kalau misalkan seperti itu, kita belum tahu teknisnya intinya nah ini tentu akan membuat kesulitan tersiri bagi warga dan ini menjadi kesulitan yang cukup fundamental khususnya orang-orang yang tinggal di perkotaan namun ternyata eh ternyata informasinya yang sebenarnya adalah bahwa pemerintah melalui Menteri ESDM itu memang mewajibkan pihak-pihak tertentu untuk ketika memanfaatkan air tanah itu mesti ada izin tapi tidak semua tidak semua warga negara yang ingin memanfaatkan air tanah itu mesti dengan izin ya sekalipun memang di luar daripada apa yang diatur oleh pemerintah menurut saya memang kita harus bijaksana dalam menggunakan sumber daya air kita atau dalam menggunakan air khususnya air tanah ini termasuk dalam hal kita mengelola lingkungan di sekitar kita kalau kita mengelola lingkungan dengan baik lalu kemudian menjaga kebersihan lingkungan kita maka air tanah yang menjadi sumber air kita baik itu untuk kebutuhan MCK lalu kemudian bahkan untuk kebutuhan minum oleh beberapa pihak itu menjadi lebih bersih dan enak untuk kita pergunakan sehari-hari nah aturan ini tegasnya disampaikan bahwa tujuannya hanya untuk menghindari atau mencegah adanya eksploitasi penggunaan air oleh pihak-pihak tertentu yang itu akan membuat ketidakseimbangan penggunaan air antara pihak tertentu dengan pihak-pihak lainnya nah aturan ini atau kewajiban untuk mesti ada isin dalam penggunaan air yang diatur oleh kementerian ISDM adalah terhadap badan usaha atau terhadap subjek hukum baik itu perorangan maupun badan usaha yang menggunakan air yang averagenya atau rata-rata di angka 100 meter kubik per bulan nah itu kurang lebih di angka 100 ribu liter kalau nggak salah per bulan penggunaan airnya dan untuk konsumsi rumah tangga ya kita rata-rata rumah tangga yang ada di Indonesia itu rata-rata hanya menggunakan air tanah itu kurang lebih di angka 20 sampai dengan 30 meter kubik per bulan itu artinya jauh dari standar yang dipersyaratkan untuk mesti ada izin dari kementerian ketika ada seseorang atau subjek atau pihak ya dalam hal ini yang mau menggunakan air tanah untuk digunakan sebagai sumber air bersih mereka so kekhawatiran ini ya harusnya tidak menjadi kekhawatiran bagi kalian yang merasa bahwa kalian selama ini tidak menggunakan air untuk kepentingan yang sebanyak itu atau sebesar itu nah biasanya umumnya yang menggunakan air sebanyak itu kayak misalkan apa hotel atau misalkan maybe mall atau misalkan apartemen atau ya badan-badan usaha yang mengelola suatu kegiatan usaha yang memerlukan air yang cukup banyak lah intinya itu yang kemungkinan memang mesti harus ada izin ya bukan kemungkinan ya kalau di atas 100 meter kubik per bulan ya memang dipersyaratkan harus ada izin dari kementerian untuk penggunaan airnya tersebut dan harusnya kita-kita nih ya menurut saya cukup mendukung lah ya untuk kebijakan-kebijakan seperti itu supaya air yang ada di dalam bumi kita yang kita harapkan untuk menghidupi kehidupan kita khususnya yang ada di kota karena kadang-kadang kalau musim kemarau kayak gini kadang-kadang kita gak bisa berharap banyak sama PDAM karena PDAM source-nya juga terbatas apa sumber air juga lagi susah karena memang musim kemarau bahkan banyak waduk atau bendungan yang menjadi sumber air utama untuk PDAM itu kegerikan ya yang kita maksimalkan untuk prioritaskan adalah air tanah lalu kemudian kalau air tanah itu dimonopoli oleh pihak-pihak tentu kadang-kadang ada masyarakat sekitar yang akhirnya gak kebagian itu logika sederhananya menurut pandangan subjektif saya nah mungkin itu yang bisa kita share kali ini jadi cukup jelas ya gak semua intinya yang melakukan pengeboran itu berarti mesti ada izin dari kementerian intinya yang lebih atau di atas atau minimal 100 meter kubik ke atas baru itu wajib menggunakan atau wajib mengharuskan izin dari kementerian nah itu yang bisa kita share kali ini kalau ada yang salah dan keliru dari apa yang saya sampaikan mohon dimaafkan dan tolong dikoreksi di kolom komentar ada di bawah juga kalau misalkan ada yang perlu untuk diluruskan menjadi informasi yang baik juga buat saya jadi media ini menjadi media untuk kita saling bertukar informasi intinya dan kalau menurut kalian informasi ini baik atau bermanfaat jangan lupa tekan gambar jempol ke atas kalau kalian merasa ini gak baik gambar jempol ke bawah juga gak apa-apa dan kalau kalian menganggap bahwa youtube channel ini bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe juga itu yang bisa kita share kali ini terima kasih atas atensinya dan Assalamualaikum Wr Wb bye